Oke, di video kali ini gue pengen update perkonten-kontenan RC truck Hino gue, anjir. Pokoknya gini deh, kalau udah update-update-update-update kelanjutan begini-beginian, otomatis 100% gue lagi gak ada konten. Nah kemarin kan gue upload sedikit ria tipis-tipis lah ya, tentang harga-harga RC yang lagi lo liat sini. Ini baru yang lo liat aja, yang gak lo liat masih ada tuh di dalam dus, terus di belakang gue ada dus lagi, disitu tuh di pojok ada dus belum dibuka, itu ada beberapa RC lagi yang belum lo liat. Jadi itu baru beberapa aja yang lo liat aja disini. Nah, kalau gue udah upload project, apa ya, update-update-update yang satu ini, si Kima Ijo ini, tandanya gue lagi kosong konten. Nah kemarin kan gue sedikit cerita juga bahwa studio gue ini baru jadi, cuman belum 100% jadi, mungkin ya 80-90% lah. Harus ada beberapa tempat yang harus ditata lagi, jadinya gue masih belum bisa bebas konten. Jadi kalau gue konten tuh biasanya gue proyekan, terus berantakan, potong sana-potong sini, ngecat sana-ngecat sini, otomatis. Meja gue berantakan, plus harus rapi-rapi studio, plus harus nata-nata studio, jadi ada 3 poin yang harus dilibatkan dalam satu tempat, gue mager. Jadi yaudah susun satu persatu dulu. Nah, makanya proyekan gue belum ada, baru sekedar bacot-bacotan sama konten unboxing-unboxingan. Oke, sekarang fokus ke RC truck ya. Jadi RC truck Hino ini, basic dari Tamiya ya, scale 1 banding 14. Terus gue beli second juga. Nah, untuk bannya dia tadinya asli warna silver, mostly dari lu udah pada tau lah ya, dari penonton-penonton gue bahwa ini asli warna silver dulu, bannya, velgnya. Jadi gue cat aja pake pilok saya gitu. Terus, chassis-nya, ini Bontamiya. Nah, untuk gearbox-nya, sama motor elektriknya dari bore, dari bore elektrik yang kecil gitu, yang torsinya 3 Nm, 3 Nm. Jadi buat ngangkut beban 50 kg, itu kayak kagak berasa sama ini. 3 Nm cuy. Ya, torsi motor Mio aja, 7 Nm-an. 6,7 sekian. Jadi hampir setengahnya dari torsi motor Mio. Versi jadul ya. Mio yang lama ya. Jadi, ini buat tenaga kuat. Kuat parah sih. Nah, permasalahannya ini truck, dari kemarin tuh gue belum nemu cuy. Nah, gue sempat nyari di online, nyari di forum, untuk versi dumpnya. Itu baru ketemu yang scale 1 banding 18. Nah, yang dimana tuh ada model dump gitu. Tapi, ini kan 1 banding 14. Jadi, gue belum dapet yang valid gitu. Nah, sekarang gue buat video ini, sebenarnya gue mau minta tolong sama penonton gue. Bisa kali ya, kalau lu ada yang tahu, ya, link, apa gitu, kayak, khusus dump, khusus RC, truck, scale 1 banding 14. Terserah lah, mau dudukannya kayak gimana, ntar gue mau di dewekan, gue mau di sendiri, tapi intinya scale-nya 1 banding 14. Jadi, fitment-nya tuh pas. gue terserah juga, mau dump truck kek, mau truck tanky kek, mau truck-truckan cabai kek, terserah. Mau yang kayak gimana pun, yang penting scale 1 banding 14. Jadi, gue minta tolong sama penonton gue, kalau di forum ada, langsung tulis di link ya. Langsung linknya, taruh di kolom komentar, biar langsung gue coba lihat, kalau cocok langsung gue beli. Soalnya buat truck kino gue, soalnya. Nah, itu yang pertama cuy. Jadi, gue nguntin sekalian, minta tolong sama penonton gue. Ya, kali aja lo ada yang, apa ya, yang aktif banget gitu di, forum-forum RC truck gitu, jadi bantuin gue lah ya, biar kelarin nih. Terus, yang kedua, gue gak ada waktu, gue gak ada waktu untuk nge-garap truck ini, karena jujur, gue udah sering bikin dam-nya dari kayu, terus udah gue bikin dari, apa ya, baru dari kayu sih. Pokoknya gue sempet bikin dari kayu gitu, cuman felt, bukan tangan-tangan gue yang gimana-gimana ya, tapi memang tools gue buat motong-motong kayu tuh kurang. Gue kan bukan pengrajin kayu, jadi kayak kurang rapi aja. Ah, kurang ends lah, kurang enak lah. Makanya gue, ah yaudahlah gue beli aja, tapi gue belum nemu cuy, yang cocok buat disini. Nah, terus gue juga minta saran, aksesoris yang cocok ya, ini kan lampunya, ini, ah anjirlah, ini anak Eropa banget cuy, ini anak Eropa banget men. Lampu Dindo tuh, stock lampnya tuh kagak begini modelnya. Sumpah deh, ini kagak begini. Kalau Dindo tuh, modelannya tuh yang polosannya kan, yang merah putih, merah putih udah polos itu aja, lampu sennya tuh polosan, gak kuning ini, ini model old school juga sih. Kalau model kuning ada yang model, ya model dam, Hino sih ada kuning-kuningnya juga sih, cuman gak ada garis-garis segininya nih. Ini kan kayak ada arsiran-arsiran, ini terlalu mewah ya, model Eropa banget ya kan. Terus, oh iya, yang pertama gue recap ya, minta tolong cariin dong, ini dam, mau truck tanky, mau truck cabai apalah, terus udah pake scale-1, 14. Terus yang kedua, gue minta tolong dong, nyari aksesoris perintilan truck ya, yang handmade lokalan, jadi Sabi, yang 3D part dari, pabrikan luar negeri, jadi yang penting ready stock Tindo ya, biar cepat gue beli. Jadi gue minta 2 pertolongan, untuk bagian dam truck, untuk aksesoris chassis-nya, dam atau truck tanky, terus terah, yang kedua, gue minta link aksesoris buat lampu ya, gue mau pasang lampu-lampuan, biar enak aja gitu. Nah, setelah itu jadi, baru gue garap, konten RC truck Hino-nya, nanti gue bikin proses video pemasangannya, dan kawan-kawan, jadi tolong dong, gue minta tolong banget sih, taruh linknya di deskripsi, eh di deskripsi lagi, lu kata lu ngedit, taruh linknya di kolom komentar, langsung di forum-forum truck, RC atau apa gitu, yang lu aktif ya kan, gue buntu men. Waktu gue juga, nggak bisa full time gitu, buat pantengin, nyari-nyari dam-dam gini, susah. Apalagi kalau, apalagi kalau lu ada linknya ready stock, gercep, langsung sabi lah ya, pokoknya scale 1-14. Yang saya kanan juga ada, atau lu ada yang punya dam-trak, nggak kepake lagi, kasih ke gue, juga boleh, biar gue beli ya, nggak usah kasih, biar gue beli gitu, tinggal kasih linknya aja. Ya pokoknya itu aja sih, dari video ini. Oh ya, untuk Hino ini, tapi gue progresnya sih, rencananya. Kalau Hino ini jadi, gue pengen, touring keluar kota, jadi gue pengen misalnya kayak ke Sumatera, mulai dari, Riau, Padang, Medan, Aceh, itu kan ada hutan-hutannya, kalau dam, sambil ngangkut tanah, di hutan-hutan gitu ya kan. Dikala orang touring takut begal, gue malah main RC-RC-an ya kan, di tengah hutan gitu. Tapi kayaknya resep kali ya, main RC truck, bawa tanah, main di Lampung ya kan, yang katanya terkenal begal ya, ya nggak apa-apa lah. Ya kali, orang lagi main RC, mau di begal, apa yang mau di begal gitu ya kan. Tapi, yaudah lah, gue kan udah belajar sama, dukun-dukun Indo kan. Ini anti-anti bacok juga nih, slow aja dia. Dan udah, nggak ada lagi update-an gue ini, gue cuman konten ngalur ngidol aja, kayak bacet-bacet aja, cuman pengen ngisi video aja, biar, soalnya bulan kemarin channel gue ini, channel Hobby Max ini, kosong parah, kagak upload-upload pisan, jadi gue pastiin, akhir bulan ini sampai bulan besok, mencoba untuk upload hampir tiap hari. Dan yaudah, sampai di sini video gue, gue pastiin sampai 8 menit aja. Kalau ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar, dan gue tolong bacu, kalau lu ada link, untuk asusurus truck gue. Ini inget ya, scale 1 banding 14, taruh linknya di kolom komentar. sub indo by broth3rmax